Oke, kita akan unboxing gear atau peralatan apa aja yang perlu teman-teman di MC bawa ketika merespon bencana. Di sini ada masker, di sini ada masker dua tabung. Jadi kalau memang di lokasinya itu terdapat misalnya bau-bau yang sangat tidak sedap atau ada bau-bau kimia. Nah, masker ini yang akan kita gunakan atau biasanya kalau di collect structure, penanganan bangunan runtuh, nah ini sangat diperlukan. Terus selanjutnya, ini ada botol minum, tapi bedanya botol minum di sini, ini ada live straw atau ada penyaringnya. Jadi ketika, biasanya kan di lokasi bencana kan kondisinya tidak stabil ya. Jadi dengan menggunakan botol minum ini, kita bisa meminum air-air yang keruh atau semacamnya. Jadi kalau kondisi darurat, ini biasanya bisa kita gunakan untuk minum. Terus kacamata Google, ini juga sama digunakannya kalau memang medianya debu atau lainnya. Terus ada alat komunikasi. Biasanya kita bawa dua alat komunikasi, yang pertama itu ada HT analog, biasanya ini kita langsung kita konekkan ke Posko Induk. Dan ini ada HT digital. HT digital ini biasanya kita gunakan untuk komunikasi dengan teman-teman DMC sendiri. Terus disini ada poj anti air, biasanya juga kita gunakan untuk menaruh barang-barang elektronik seperti casan. Atau bisa juga kita taruh dokumen-dokumen penting. Jadi semuanya ini bisa kita masukkan ke dalam satu poj ini. Terus, ini ada kompor kanister. Jadi cukup kecil lah. Lebih simpel. Jadi biasanya ini kalau memang kondisinya sangat kacau, ya kita bisa masak atau bikin-bikin kopi dari kompor yang kecil ini. Terima kasih telah menonton!